Intro Secara resmi Bupati Sleman, Kustin Nisri Purnomo mengukuhkan komunitas Baderhut yang merupakan forum bikers yang beranggotakan para lansia dengan rentang usia 40 tahun ke atas. Tanpa memandang merek, tipe, jenis motor, ataupun kapasitas mesin yang digunakan, semua kalangan bisa bergabung dalam komunitas tersebut. Faktor itulah yang menjadikan komunitas Baderhut berkembang pesat, baik di daerah istimewa Yogyakarta maupun luar D.I.E. Untuk Provinsi D.I.E. sendiri meliputi anggota dari wilayah Sleman, Pulauan Progo, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Pengukuhan tersebut digelar di pendopo para samya Kabupaten Sleman yang juga disaksikan oleh anggota Baderhut dari daerah lain dari luar Yogyakarta. Baderhut dari daerah Kita saling bersilatur wakini antara Baderhut regional nasional Jawa Tengah tadi ya di Jawa Tengah ya, dengan di Kabupaten Sleman ini. Tadi sudah dikumpulkan sehingga warga kami, anggota kami bisa ada sebagian ikut dalam rangka Baderhut yang usia plus 40 tadi yang disampaikan. Sehingga dalam rangka memujukkan Bapak-Ibu semua selalu koordinasi baik antara nasional maupun regional Jawa Tengah D.I.E. sekarang sudah berdiri sendiri. Memang dulu tahunnya D.I.E. Jawa Tengah Bapak. Tapi D.I.E. adalah dari selanjutnya kata, memang beda dengan yang lain. Ditetapkan dan disaksikan oleh beliau-beliau Ibu Tengah Bapak-Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan memberikan tempat jamuan dan support yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan telah dipukulkan ya Baderhut regional D.I.E. ini akan menjadikan kolaborasi yang baik antara forum baiker Baderhut dengan pemerintahan Bapak-Ibu Tengah. Dengan telah ditetapkan ya Baderhut daerah istimewa Jogja di hari ini, regional yang ada di Baderhut sudah ada 14 regional dengan 108 TKP. TKP yang kami sampekan di sini tempat kumpul perwilayah itu. Dalam kepengurusan pada periode terbaru ini, Kamal Atmat ditunjuk sebagai penanggung jawab Baderhut regional daerah istimewa Yogyakarta yang ditandai dengan penyerahan bendera dan sertifikat kepada 25 pengurus baru Baderhut D.I.E. Sehingga harapannya dengan adanya regenerasi komunitas Baderhut ini dapat menjalin silaturahmi antara anggota komunitas, para pecinta motor, dan anggota komunitas Baderhut dari daerah lainnya di Indonesia. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV